. Demi bahagiakan Ranti Maria, Stefan William rela kurang tidur. Kebersamaan Stefan William dan Ranti Maria di Hong Kong berakhir manis. Liburan 8 hari sukses memuaskan Stefan William dan Ranti Maria. Kemarin sempat ke Hong Kong. Kemarin disana 8 hari, keliling ke Hong Kong, Macau, terus ke Hong Kong lagi, jadi jalan-jalan. Rencananya mendadak juga, jadi tiba-tiba SDJC stoknya banyak, terus kita bisa liburan 10 hari, terus akhirnya setelah lebaran kedua itu malamnya kita terbang ke Hong Kong, ujar Stefan William. Kalau tahu liburnya 10 hari mungkin kita ke Jepang, tapi kan dadakan. Ia sudah dipilih yang enggak usah pakai visa, kalau Jepang mesti ganti jadi e-passport dulu, ucapnya. Stefan William dan Ranti Maria lalu menjelaskan kalau mereka sempat menikmati waktu yang seru kalau berada di Macau. Tiba di sebuah resort besar, Stefan William mengungkapkan kalau ia dan Ranti Maria menghabiskan waktu bersama untuk mengelilingi semua sudut dari beberapa resort yang ada di sana. Yang pertama di Macau karena kita keliling. Kan, Macau modelnya kayak resort gede-gede gitu kan. Di sana ada 6 apa-berapa resort, kita habiskan waktu 12 jam benar-benar keliling dari lantai bawah sampai atas, kelilingi semua resort yang ada di situ, ujar Stefan William. Capek banget sampai kaki rasanya bengkak, tapi senang, sahut Ranti Maria. Kurang tidur. Bahkan karena kegembiraan dalam liburan itu, Stefan William mengaku kalau ia dan Ranti Maria sampai kurang tidur hanya karena ingin menjelajahi berbagai tempat menarik. Hong Kong Disneyland pun jadi tempat paling berkesan bagi Stefan William dan Ranti Maria. Demi kekasih. Dan setiap hari kita kurang tidur, tapi yang paling berkesan ke Disneyland karena tujuan ke Hong Kong kan ke Disneyland, tapi kita ke Disneyland-nya hari terakhir karena pesawat kita jam 12 malam, tapi hari itu masih ke Disneyland, pas sampai di sana Disneyland hujan. Kita benar-benar habiskan Disneyland, hujan pakai payung kecil, enggak bisa naik apapun. Paling enggak dia, Ranti Maria, sudah merasakan kayak gimana acara show-shownya, princesnya, ya meskipun aku agak ngantuk sih, aku Stefan William. Mau bahagiakan Ranti Maria, iyalah, kan di sana pengen mengajak dia ke Disneyland, ya sekarang kita kerja lagi, nabung buat ke tujuan liburan, berikutnya, tambahnya. Itulah berita terbaru yang pertama. Yuk simak kembali berita terbaru yang kedua. Ranti Maria ternyata pernah diselingkuhi, sampai ditinggal ke Panti Pijak. Ranti Maria ternyata pernah diselingkuhi mantan pacarnya. Cerita itu ia bagikan saat hadir di konten Truth or It milik Sarah Keio pada tanggal 3 Agustus tahun 2022. Aku suka diselingkuhin, ungkap Ranti Maria. Ranti Maria bahkan pernah mendapati salah satu mantan kekasihnya, tidak hanya selingkuh. Melainkan juga datang memenuhi hasrat seksual ke Panti Pijak. Aku pernah ikuti manusia ini ke Panti Pijak, kata Ranti Maria. Melihat langsung bukti perbuatan menyimpang mantan kekasihnya, Ranti Maria memilih tidak berhubungan lagi dengan yang bersangkutan. Pemain sinetron putri untuk pangeran menganggap tindakan sang mantan kekasih sudah kelewat batas dan tidak termahafkan. Sudah, gue berhenti di titik itu saja. Gue gak mau lanjutin karena ini sudah parah, itu paling menyakitkan, jelas Ranti Maria. Ranti Maria dalam ceritanya memang tidak menyebutkan mantan kekasih mana yang ia maksud. Namun ia meminta masyarakat untuk tidak berasumsi sendiri dengan mengarahkan cerita ke salah satu mantan kekasihnya, seperti Amar Zoni. Mantan gue gak cuma satu, jadi kalau gue ngomong jangan langsung berpikir kalau itu dia, tegas Ranti Maria. Sepengetahuan Ranti Maria, kisah asmaranya baru mulai.